Halo teman-teman, kali ini kita mau ngilmu lagi dari youtuber-youtuber yang sudah berhasil dalam menambah subscriber dan viewernya. Kali ini kita mau belajar dari Mas Timon dan Mas Wawan Kitaro yang juga membahas mengenai pengurangan subscriber. Bagaimana subscriber kita bisa berkurang dan bagaimana kita mencegahnya. Mari kita pelajari dari mereka, karena saya juga banyak kehilangan subscriber, padahal ini akun saya yang kedua, waktu hari pertama sempat 28 subscriber ya, hari pertama kedua 28 subscriber, tapi ini hari keempat ya atau kelima, ini menurun jadi 7 subscriber. Mari kita pelajari dari mereka-mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi youtuber sukses. Jam juga subscriber teman-teman akan hilang, bahkan kalau pun ada, itu adalah subscriber bahasanya buatan ya, jadi akun-akun yang bukan real manusia. Seperti itu, yang pertama adalah jasa membeli sebuah jasa subscriber. Saran saya, kalau teman-teman mau menambahkan dengan cara itu, ya siap-siap aja, subscribernya akan hilang. Itu yang pertama, yang kedua adalah sumber pengunjung dari media sosial. Jadi buat teman-teman sobat kesekalian, bukan berarti kalau kita share di media sosial itu akan selalu aman ya, mungkin dapat subscribe-nya pasti lebih aman dari media sosial. Kita biasanya melakukan share media sosial itu biasanya di youtuber Indonesia nih ya, atau di grup-grup besar. Banyak tuh, anggotanya ratusan ribu. Teman-teman biasanya melakukan di sini nih. Ya, di sini biasanya menyebutkan apa namanya, nama channelnya, apakah terserah lah. Nah teman-teman bisa perhatikan nih, ya Allah sehari hilang segini. Nah teman-teman perhatikan, sebenarnya banyak yang ngeluh kan, subscribernya hilang. Jadi di grup-grup ini, saran saya teman-teman gak perlu lah shop-pur-shop di media sosial. Kita lakukan di video Youtube-nya aja, itu kadang-kadang sulit. Apalagi di sini, di sini tanpa sulit lagi, bahkan bisa masuk spam. Karena bukan dari sumbernya, bukan dari Youtube itu sendiri. Itu yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga, sumber yang ketiga yang menyebabkan subscriber hilang adalah melakukan shop-pur-shop tanpa nonton video. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau kita mau aman melakukan shop-pur-shop, teman-teman usahakan, usahakan tuh nonton videonya dulu. Jadi biasanya teman-teman itu kalau semuanya kita cari saling subscribe seperti ini ya. Kita cari seperti ini, habis itu kita tonton videonya, kita buka. Tetapi teman-teman itu tidak melakukan penontonan video sampai durasi ini kan, sampai durasi 1 menit, 2 menit gitu kan. Nah ini, nah teman-teman tidak lakukan nonton seperti ini, teman-teman langsung aja klik subscribe, habis itu ditinggalkan. Dengan cara seperti itu, saya yakin deh teman-teman itu subscribe teman-teman itu gak berfungsi di channel ini. Gak berfungsi. Nah sama juga kalau orang itu subscribe channel kita tanpa melakukan nonton video terlebih dahulu, itu gak akan berfungsi. Seperti itu. Jadi saran saya, kalau teman-teman mau melakukan itu, ya harus konsekuen gantian sama teman lainnya yang melakukan nonton dulu videonya. Durasi 2 sampai 3 menit. Itu adalah penyebab yang ketiga. Yang penyebab yang keempat adalah penambahan subscriber dengan aplikasi atau situs. Jadi bukan berarti, apa namanya, gak ada situs lain untuk menambahkan subscriber. Kalau teman-teman lari ke playstore, playstore seperti ini, kita ketikan kata kunci subscriber gini ya, support subpro. Nah ini langsung muncul di anak ini, ada di sini. Ini gunakan aplikasi banyak sekali nih. Banyak sekali aplikasi kalau teman-teman mau gunakan aplikasi. Atau teman-teman juga mungkin menggunakan sebuah situs, itu seperti ini salah satu contoh. Situs penambah subscriber, subscribe seperti ini ya. Banyak sekali teman-teman. Nah di sini, nih dikasih tahu nih. Teman-teman kalau mau coba silahkan. Tetapi resikonya ya bisa jadi subscribernya ya hilang seperti itu. Jadi saran saya gak, gak, jangan deh yang gunakan pakai cara seperti ini, seperti ini. Otomatis subscribe teman-teman akan hilang. Itu adalah beberapa penyebab ya, beberapa penyebab subscriber kita hilang. Nah sekarang cara mengatasinya seperti apa? Seperti di video saya, seperti di statistik punya saya seperti ini teman-teman yang saya lihatkan ke teman-teman tadi di sini. Di sini di analitik ya. Kita perhatikan di subscribe-nya ini ada satu hari hilang, sampai dengan berapa? 44. Tapi akhirnya naik kembali. Itu tekniknya seperti apa? Saya melakukan cara ini teman-teman. Teman-teman silahkan praktekan kalau mau dengarkan. Yang pertama adalah mendatangkan pengunjung dari Seat Engine YouTube. Nah teman-teman itu jangan fokus mendatangkan pengunjung itu dari Seat Engine manapun. Kita harus mendatangkan pengunjung itu dari Seat Engine YouTube. Seat Engine YouTube seperti apa? Berulang kali saya bilang, teknik Seat YouTube itu sangat penting. Jadi pada saat kita mengetikkan kata kunci Seat YouTube, nah ini kata kunci-kata kunci yang ada di sini pada saat orang mencari sebuah artikel atau konten YouTube, video kita usahakan kita bisa berada di atas Pack 1 YouTube. Nah ini namanya sumber pengunjung dari Seat Engine YouTube. Saran saya seperti ini. Fokus teman-teman mendapatkan pengunjung dari Seat Engine YouTube. Itu trik mengembalikan subscribe ya, yang hilang ya. Jadi subscribe teman-teman nggak hilang. Masih subscribe, cuma nggak tampil. Seperti itu. Yang kedua adalah durasi video dipersingkat dan jelas. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan membuat video bertele-tele. Jadi kalau kita buat video itu jangan bertele-tele. Ngalor ngidul, nggak jelas. Seperti itu. Saran saya teman-teman tuh buat video itu sejelas mungkin, sesingkat mungkin. Durasi videonya kalau memang hanya 5 menit, 5 menit. Kalau hanya 2 menit, 2 menit. Kalau hanya 1 menit, 1 menit. Jadi buat teman-teman sekalian. Yang channel-channel baru, saran saya membuat sebuah video jangan durasi panjang. Durasi pendek-pendek aja dulu. Kalau ini kan durasi panjang, karena ini tutorial. Kalau nggak sampai 12-13 menit, ya nggak selesai. Nah, teman-teman membuat video durasi 1 menit, 2 menit. Supaya ditonton full habis. Jadi pengunjung itu nggak dianggap spam. Seperti itu teman-teman. Buat video durasi dipersingkat dan sejelas mungkin. Yang ketiga adalah stop segala aktivitas yang tidak baik. Atau seperti salah satu contoh, stop membeli jasa subscriber. Stop share ke media sosial. Stop menambah subscriber dengan aplikasi dan situs. Seperti penyebab-penyebab yang saya sebutkan tadi pertama ya, teman-teman. Nah, yang terakhir. Yang terakhir adalah teman-teman ini adalah teknik yang paling manjur. Teknik yang paling manjur itu apa? Teknik yang paling manjur yaitu adalah teman-teman upload video setiap hari. Jadi buat teman-teman sekalian, dengan kita rajin upload video setiap hari seperti ini, ini mempengaruhi kinerja YouTube ya. Jadi semua subscribe-subscribe kita yang hilang itu bisa kembali ya. Karena YouTube menganggap kita itu aktif dalam membuat konten. Dan otomatis ya kalau sempatnya kita buat konten, teman-teman tadi yang bukan unsub ya, teman-teman tadi yang nggak kedeteksi dan tiba-tiba mereka menonton kembali video kita, subscribe mereka bisa tampil kembali seperti itu. Nah, di sini ada satu orang yang bertanya, everybody. Subscriber saya hilang banyak. Tolong solusinya agar kembali seperti biasa. Dan pertanyaan ini ditanyakan di tanggal 26 September 2020, tahun kemarin. Karena pada saat video ini di-upload pada tahun 2021, ada pakar pro dan ekspert yang menjawab, everybody. Umumnya jika jumlah subscriber Anda mengalami fluktuasi, itu adalah hal yang normal. Hal yang normal, everybody. Tapi jika jumlah pelanggan Anda tampaknya berubah atau berkurang, bisa jadi, itu disebabkan oleh salah satu alasan berikut. Jadi kalau misalnya subscriber naik turun atau fluktuasi, itu normal. Tapi kalau misalnya jumlah subscriber berubah dan berkurang, bisa jadi disebabkan oleh salah satu alasan berikut. Yang pertama, penonton melakukan subscribe dan unsubscribe pada channel seperti biasa. Dan ini kenapa bisa unsubscribe? Karena penonton tidak suka atau tidak sesuai dengan minatnya. Jadi mereka kecewa dan akhirnya unsubscribe. Dan kemungkinan ada ganti tema dari tema sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah, kami telah menghapus subscriber spam dari channel Anda. Jika terpengaruh, Anda akan melihat peringatan di YouTube Studio. Dan ini adalah penyebab kenapa channel kalian subscribernya turun. Karena subscriber kalian itu adalah anggota gotong-lontong atau gotong-royong atau sub4sub. Dan masuk ke dalam subscriber spam. Kemudian yang ketiga, kami telah menghapus akun yang ditutup dari channel Anda. Karena sudah masuk spam dan terjadi hal-hal yang tidak wajar atau aktivitas yang tidak wajar yang dilakukan oleh subscriber tersebut. Salah satunya adalah sub4sub. Dan kejadian yang terjadi di dalam channel saya adalah di poin nomor satu, everybody. Penonton melakukan subscribe dan unsubscribe. Kenapa ada yang unsubscribe? Gara-gara video ini, everybody. Karena saya memaksakan kata kunci Squid Game. Karena Squid Game tidak relevan dengan YouTuber pemula. YouTuber pemula yang diomongin bukan Squid Game. Yang diomongin adalah bagaimana cara menambah subscriber. Bagaimana cara menambah viewer. Di situ titik kesalahan yang saya lakukan, everybody. Dan dari video ini, saya mendapatkan sebuah pelajaran yang besar dalam memilih ide konten. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian memilih ide konten. Jangan dibaksakan sesuai dengan keinginan atau minat dari penonton kalian. Gimana, everybody? Udah jelas, kan? Udah jelas, udah sangat jelas penyebab dari kenapa subscriber kalian bisa hilang. Karena mungkin subscriber kalian tidak puas dengan konten kalian. Karena kemungkinan subscriber kalian kecewa dengan video kalian. So, buat kalian yang sekarang ini lagi sibuk dengan belajar SEO, belajar apa itu algoritma. Jangan terlalu larut ke dalam algoritma, everybody. Ingat itu. Mungkin kalian lupa, inti dari YouTube, inti dari channel kalian, fondasi utamanya adalah konten. Dan kesuksesan kita di YouTube itu bergantung ke penonton. Kalian hanya sibuk mengemas konten kalian dengan cara-cara instan. Untuk bagaimana cara menambah subscriber. Bagaimana cara menambah viewer. Bagaimana cara SEO yang baik dan benar tapi kalian lupa, everybody. Bahwasannya subscriber tambah itu bukan karena SEO. SEO itu hanyalah alat. SEO itu hanyalah sebuah sistem untuk memudahkan video kita ditemukan oleh orang lain. Setelah ditemukan, apa yang terjadi? Dan itu adalah penentunya. Video kalian. Video bisa memuaskan penonton atau tidak. Kalau penonton puas, penonton berkesan secara otomatis. Subscriber bakal nambah. Bang, SEO sudah bagus. Bagus, SEO sudah maksimal. Sudah mengikuti apa yang dikatakan oleh Bang Wawan Kotaro. Oh my God. Sekali lagi, fondasi utamanya adalah konten. Mulai dari sekarang, lupakan dulu SEO, lupakan dulu algoritma. Fokus dulu bagaimana caranya bikin konten yang bisa memuaskan penonton. SEO, algoritma akan mengikuti. Dan ketika kalian pengen subscriber bertambah dengan pesat, ketika kalian pengen viewer bertambah dengan pesat, caranya adalah kalahkan algoritma. Sekali lagi, kalahkan algoritma. Apakah dengan SEO bisa mengalahkan algoritma? No. Itu baru setengah. Yang bisa mengalahkan algoritma adalah konten. Konten kalian. Video kalian. Ketika video kalian betul-betul bisa masuk ke dalam hati penonton, ketika video kalian betul-betul membuat penonton berkesan, kagum secara otomatis, ribuan, bahkan jutaan subscriber akan nongol di channel kalian. Nah, bagaimana teman-teman dengan video barusan? Semoga bisa menambah ilmu teman-teman bagaimana kita bisa menambah subscriber dengan cara yang alami.